Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan untuk paket makan siang Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan satu bungkus bihun, ini kira-kira beratnya 150 gram Kemudian pembungkus bihunnya bisa dibuka dan dipindahkan ke wadah yang lain Setelah itu, rendam bihun dengan menggunakan air panas sampai bihunnya mengembang Untuk bumbunya, siapkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, kemudian aku geprek dan dicincang halus 5 buah cabai rawit 5 buah cabai merah keriting Kedua cabainya aku iris menyerong 2 batang daun bawang, potong menjadi 2 bagian, kemudian dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil 1 batang daun seledri, iris menyerong Kalau kurang suka daun seledri, ini bisa di-skip ya Setelah selesai, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bawang yang sudah dicincang halus Selanjutnya masak sampai bawangnya tercium harum Setelah bawangnya sudah mulai tercium harum, selanjutnya bisa dimasukkan potongan cabai Lalu masak sebentar lagi sampai cabainya sedikit agak layu Kalau sekiranya cabainya sudah cukup layu, selanjutnya bisa dimasukkan 3 butir telur yang sudah dikocok lepas Lalu aduk sampai membentuk telur arak-arik Nah setelah telurnya sudah ngeset atau sudah terbentuk telur arak-arik Selanjutnya bisa dimasukkan 5 buah baso sapi yang sudah dipotong-potong 1 batang wortel yang sudah dipotong korek api Setengah sendok teh kaldu bubuk Ini wajib ditambahkan kaldu bubuk ya, agar telurnya tidak terasa hambar Kemudian masak sampai wortelnya matang dan empuk Nah tambahkan 30 ml air, ini agar wortelnya cepat matang ya Kemudian masak kembali sampai airnya menyusut Kalau airnya sudah menyusut, selanjutnya bisa dimasukkan bihun Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh lada bubuk Masukkan potongan daun bawang dan daun seledri Kemudian masak sampai semua bahan tercampur rata Memasaknya menggunakan api besar ya, agar aromanya lebih harum Seperti ini sudah cukup Tumis bihun telurnya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, siapkan 200 gr ikan tongkol pindang Untuk bumbunya, masukkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ruas kunyit 7 buah cabai merah keriting 2 buah cabai rawit 1 ruas jahe 2 butir kemiri Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bumbunya bisa dihaluskan dengan menggunakan blender Dan ini hasilnya, bumbunya siap untuk dimasak Panaskan minyak goreng, lalu masukkan sedikit tepung terigu Ini bertujuan agar pada saat dimasak ikannya tidak meletup-letup ya Kemudian masukkan ikan tongkol Lalu masak sampai ikan tongkolnya berubah warna menjadi agak kecoklatan Nah, kalau ikan tongkolnya sudah agak kecoklatan seperti ini Ikan tongkolnya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Masih di minyak yang sama, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 batang sereh 1 ruas lengkuas 1 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak Bisa dimasukkan ikan tongkol Tambahkan 50 ml air 2 buah cabai merah keriting dan 3 buah cabai rawit 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir Kemudian masak sampai airnya menyusut Dan bumbunya meresap ke dalam ikan tongkolnya Kalau airnya sudah cukup menyusut Selanjutnya bisa dimasukkan 8 buah bawang merah 1 papan pete Lalu masak sebentar lagi Sampai petenya sedikit agak layu Nah seperti ini sudah cukup Ikan tongkol pesmolnya siap untuk dikemas Siapkan plastik berukuran 10 x 20 cm Kemudian masukkan ikan tongkol pesmolnya Aku mau masukkannya sebanyak 2 potong Karena ini potongannya agak kecil Kemudian plastiknya bisa diikat Tumis bihun telurnya Ini juga aku masukkan ke dalam plastik Memasukkannya secukupnya aja Kemudian ini juga plastiknya bisa diikat Lakukan hal yang sama Sampai lauknya habis Siapkan kantong makanan coklat food grade Ini banyak dijual di online shop ya Kemudian masukkan 1 cup nasi Untuk cupnya ini aku pakai 200 ml Masukkan 1 bungkus ikan pesmol Dan bihunnya dimasukkan juga Kemudian kantong coklatnya bisa dilipat dan dirapikan Setelah itu untuk menguncinya ini aku berikan solasi Pada bagian depannya ini bisa ditempelin stiker agar hasilnya lebih cantik Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video